Seekor biawak masuk ke pemukiman dan bersembunyi di kamar mandi rumah warga di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat Siang. Dengan menggunakan alat khusus, tim resku Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi biawak dan mengeluarkannya dari dalam rumah. Evakuasi dilakukan tim resku damkar kota Palangkaraya terhadap seekor biawak yang berada di dalam kamar mandi rumah warga di Jalan Ramin 2, Gang Jendanasari, Palangkaraya, Jumat Siang. Dengan menggunakan alat khusus tak lama kemudian, biawak yang cukup membahayakan bila menyerang manusia tersebut dapat ditangkap dan diamankan tim resku keluar dari rumah warga. Menurut petugas saat biawak berada di dalam rumah hanya ada anak kecil dan wanita. Mereka sempat ketakutan dan meminta tolong kepada tetangga. Diduga biawak berukuran cukup besar tersebut masuk ke pemikiran lantaran kelaparan dan mencari makannya. Ada seekor biawak yang masuk ke dalam rumah, sudah masuk ke kamar mandi. Jadi di rumah itu hanya tinggal anak kecil dan perempuan. Mereka takut sekali. Di Jalan Ramin 2, Gang Jendanasari ini sebenarnya adalah lokasi perumahan yang sangat padat sekali. Saya juga bingung kalau di lokasi itu ada biawak. Setelah dimasukkan ke dalam karung, biawak kemudian dibawa menuju hutan yang jaraknya sekitar 5 km dari rumah warga untuk dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan. Jangan-jangan nampak. Jangan-jangan nampak.